Dan itu sudah kita laksanakan. Tapi kalau tidak diikatin keikaan, penegakan hukum, kesimbangan, pemerintahan ekonomi, pendidikan, maka kemudian keikaan tidak akan terwujud. Keikaan yang dipaksakan dengan senjata. Tidak akan tahan lama, tapi kebenekaan yang tidak disertai dengan disiplin, kemudian dengan menghargai etika sosial, penegakan hukum, itu juga tidak akan bisa, akan bunuh diri. Jadi sudah sekalian, sekarang ini sekali lagi, saya ingin sedikit sharing saja bahwa yang diperlukan itu bagaimana berseimbangan antara kebenekaan dan keikaan. Dan kedua, bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia, di mana agama Islam itu begitu dominan, ini jangan sampai menjadi beban negara. Jangan sampai kemudian menjadi negara malah berbelas kasih, tapi harus menjadi pilar bagi Indonesia. Makanya pada internal umat Islam sendiri sangat penting memajukan dunia pendidikan, edukomi rakyatan, sehingga muncul nanti intelektual independen, kemudian ekonomi kelas menengah. Selama ekonomi dan intelektual itu dependen, tapi bagian dari politik, bagian dari negara, imat saya bangsa ini sulit ke depan. Dan ini yang bedakan mengapa di Eropa Barat itu kok muncul intelektual, ekonomi, dan sebagainya. Karena protestan etik itu and the spirit of capitalism, itu menunjukkan, itu mendorong lahirnya kelas menengah secara intelektual maupun ekonomi. Nah di kita, ini harus kita dorong bagaimana agar muncul independensi secara ekonomi dan intelektual, sehingga kemudian menjadi pilar peradaban. Jangan kemudian agama menjadi tangga untuk masuk ke ranah-ranah politik kekuasaan negara, tapi sampai di sana tidak memberikan kontribusi ide-ide yang kuat. Nah yang berikutnya catatan terakhir dari saya, kita ini kan sekarang masuk pada era informasi. Era informasi itu aktornya, kekuatannya itu adalah market. Orang berikut pasar era informasi, metodenya apa? Persepsi, alatnya, senjatanya ya komputer, medsos, sebagainya. Kalau era industri itu kan aktornya negara. Perebutannya ya pabrik-pabrik, tanah-tanah, senjatanya ya betul senjata perang. Kalau era pertanian itu kan orang berikut tanah. Kemudian yang dominan, yang berpengaruh itu adalah kepala suku dan tokoh agama. senjatanya ya perang, ya kuda, panah, dan sebagainya. Sekarang ini seperti bilgit kan, kaya raya tidak perlu punya kapal, tidak perlu punya pabrik, tidak punya buruh, tapi dia menguasai jaringan dan informasi. Nah sekarang bagaimana umat Islam di Indonesia yang tiga-tiganya ada, era pertanian ada, industri ada, informasi ada, lahan-lahan harus naik masuk ke era industri dan informasi. Dengan demikian, kalau mindsetnya masih pada tataran society, tapi tidak disertai perkembangan teknokratik dari sisi masyarakatnya, maka saya khawatir kemudian nanti akan kalah dalam persaingan. Kalau kalah persaingan, faktornya karena kalah faktor ekonomi, nanti agama jadikan amunisi untuk pembelaan. Sehingga wajah agama itu menjadi galak, padahal itu mengaranya bukan agama. Muaranya memang kalah dalam persaingan ketika Amerika masih dalam alam pikiran pertanian, tradisional, padahal dunia sekarang ini sudah marok era industri dan informasi. Dan ini bisa kita saksikan. Jadi oleh karena itu sekali lagi, dunia itu semakin radikal, tapi kemudian tanpa wajah. Radikalisme IT itu kan radikal sekali. Pandemi ini melahirkan satu budaya burung radikal sekali. Zooming ini kan radikal sekali. Bahkan parpol-parpol itu kan satu fenomena radikal sekali, kewatan oligarki. Tapi kemudian ketika kita tidak bisa mengikuti itu, maka kemudian kita akan bingung melihat persaingan ini. Ketika bingung apa yang memberikan satu rumah aman, agama. Agama. Jadi kita membuat bilik-bilik agama dengan tokoh yang sama, teman yang sama, bahasa yang sama, ajara yang sama. Artinya apa? Kita gamang menghadapi dunia yang plural dan global, karena gamang kemudian kita sembunyi. Tapi sejujurnya dalam rasa kekhawatiran. Kalau demikian halnya, jangankan jadi rahmat bagi semesta. Rahmat bagi Indonesia saja, kan tidak bisa kalau begitu caranya. Dengan demikian saya berharap kami, teman-teman ini, mari bangkit sebagai satu pilar berhadapan yang punya kemandirian. Dengan demikian harga diri, independensi berpikir itu ada. Dan itu syaratnya apa? Ada kemandirian intelektual dan ada kemandirian ekonomi. Saya rasa sekian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas ada acara ini. Saya sebagai alumni HMI, saya merasa bangga. Tapi sekaligus saya juga agak perhatian ketika kemudian independensi intelektual, independensi ekonomi itu semakin jauh. Hanya orang yang independen yang juga bisa berpikir independen. Sebab kalau tidak, bagaimana kita akan jadi pilar peradaban yang bisa kulil hak walau karena muron kalau kita tidak independen. Demikian mohon maaf kalau singkat, karena memang saya melihat berapa pembicara sudah bagus-bagus semuanya. Saya sekedar pengembira saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Komarudin Hidayat. Sangat mencerahkan bagi kita semua. Dan titipan pada bahwa alumni HMI itu atau kader-kader HMI harus menjadi orang-orang yang independen dan hanya orang independen itu yang bisa menjadi independen secara ekonomi maupun secara intelektual. Pembicara terakhir, Bapak Dr. Muhammad Sabri. Beliau adalah mewakili Prof. Y. Haji Yudian Wahyudi, Kepala BPIB. Nah sedikit tentang Pak Sabri. Beliau adalah sekarang ini Direktur Pengkajian Materi Badan Pembina Anidologi Pancasila Republik Indonesia. Di samping itu beliau adalah dosen tetap dan pembantu dekan bidan akademik Fakultas Syariah dan Hukum dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian UIN Alawuddin Makassar. Pak Sabri lahir di Makassar 14 Juli 1967. Pak Sabri, kami berikan kesempatan mudah-mudahan tidak melebih 15 menit. Setelah itu kita akan memperhatikan di ruang chat untuk dibacakan kepada para narasumber. Silakan, Bang Sabri. Terima kasih, Bung Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Menteri Agama dan juga Presidium Nasional Kahmi Bang Kepayoga serta darah-darah sumber yang telah menyampaikan pokok-pokok-pokokkira yang menutupkan kami sangat mencerahkan kita siang menjelang sore hari ini dan juga peserta webinar nasional dari Kelabu Besar Kahmi. Mungkin kami lebih menekankan pada aspek apa yang diandaikan oleh Profesor Al-Bisiat tadi bagaimana agar kepelbagaian, kemajemukan, keanekan ini bisa dirawat dan Pancasila itu diandaikan sebagai nilai yang bisa menyatukan seluruh kepelbagaian. Saya terkenan dengan ungkapan Bung Hatta dan setiap perjumpaan-perjumpaan ini berulang-ulang kami kemukakan bahwa Bung Hatta pernah mengandaikan bahwa setiap orang berbicara tentang Indonesia, maka yang muncul dalam asosiasi pemikiran Bia ada dua hal. Pertama bahwa Indonesia adalah negeri yang memiliki bentang teritorial yang sangat luas sekali dan yang kedua Indonesia juga adalah masyarakat yang mempunyai tingkat kepelbagaian yang sangat tinggi. Nah keduahan ini sebenarnya ada tuntutan moral. Kita-kita ini atau siapa saja di antara kita yang berkeinginan untuk mengelola Indonesia atau menjimpungkan diri dalam pembangunan peradaban Indonesia kita, maka ada dua persyarat moral yang harus kita penuhi. Pertama, kata Hata, kita harus mempunyai atau kita dituntut mempunyai pawasan yang luas, sebentang teritorial yang luas pula. Sebentar yang kedua, kita juga dituntut untuk mempunyai sikap apresiasi terhadap kehidupan kepelbagaian itu. Itu sebabnya, karena Indonesia adalah negeri yang sangat majemuk, pelbagai dan juga pembicara-pembicara sebelumnya telah memberikan satu penekanan bahwa legasi para pendiri bangsa dengan moto Bineka Tunggahan Ika ini nilai sebenarnya sebagai tabiat keindirian kita. Sehingga ini berimplikasi pikiran-pikiran apapun yang akan kita persembahkan dalam ruang kemengerjaan, apakah itu pikiran-pikiran keagamaan, sosial, politik, budaya, dan seterusnya, mesti memapresiasi dan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat pelbagai dan menjubuk. Hanya pikiran-pikiran yang berbasis pada kepelbagaian dan kemenjubukanlah yang memungkinkan tumbuh sumur di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Pancasila sebagai common platform, kemudian beberapa centikiawan seperti Canur pernah menyebut sebagai kalimat insawa, kemudian juga dalam tradisi ulama-ulama kita, dari tradisi NU, juga dikenal sebagai kepanamirsa, kundaliza, dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menarik sekali. Ketika Gus Durumisanya dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa sebenarnya agama adalah merupakan cahaya bagi bangsa Indonesia melalui Pancasila. Hal ini sangat memungkinkan karena sila ke Tuhan dan nyaman.